Baik, selamat sore. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya baca, yaitu ada kasus seminoma pada hitam southern play, Trinoseros. Mungkin terpertama ada case historinya, ada sekor pada hitam sejantan, usianya 12 tahun, dengan berat badan 1.200 kg. Ia itu lahir di penangkaran dan dipelihara di kebun binatang Taronga Western Plain di Australia. Selama 12 tahun ini, dia pernah memiliki satu keturunan dan tidak menunjukkan gejala klinis apapun sebelum didiagnosis seminoma. Untuk seminoma sendiri ini adalah jenis tumor yang disebabkan oleh proliferasi jernsel atau kalau pada kasus ini itu diduga adalah proliferasi dari sel senermatogonia yang belum matang. Nah, untuk diagnosis seminoma ini mulai terpikiran kalau ini seminoma itu adalah waktu dilakukan USG pada pemeriksaan saluran reproduksi rutin. Itu ditemukan ada masalah pada testis bagian kirinya, testis kirinya. Ini diagnosisnya. Jadi yang paling pertama itu ada diagnosis pakai USG itu melalui transrektal dan juga transportan. Nah, ini adalah gambar hasil USG-nya. Itu panah itu menggambarkan batas tumornya. Kemudian setelah ternyata ditemukan, oh ada masa di sebelah kiri itu, dilakukan evaluasi semen. Evaluasi semen ini dilakukan tiga kali sebelum dia di-diagnosis seminoma, waktu dia di-diagnosis seminoma sama setelah penanganan. Untuk koleksinya itu dengan metode elektro-ejakulator ditambah masasur. Selain itu juga dilakukan biopsi jaringan. Ini tujuannya biar tahu jenis sel tumornya itu apa. Itu diambil dari parenkim testis kiri dan juga testis yang kanannya. Kemudian untuk penanganannya, dari hasil biopsi jaringannya itu menunjukkan ada proses meoplastik. Itu ditunjukkan dengan jaringan pada parenkim testis itu didominasi oleh sel-sel epitel padat dengan inti yang banyak maupun sedang membelah. Nah, tapi dari hasil biopsinya diambil dari yang testis kiri dan kanan, itu hanya proses meoplastik ini hanya ditunjukkan pada hasil biopsi dari pada testis kiri. Oleh karena itu, untuk penanganannya dilakukan hemi kastrasi. Hemi kastrasi ini itu mirip kastrasi, tapi yang diangkat itu hanya salah satu testisnya saja, enggak kemudiannya. Nah, ini mungkin ada sedikit gambarnya. Yang pojok kiri atas itu adalah proses hemi kastrasinya. Kemudian yang gambar B itu, itu adalah hasil pemeriksaan histopatologi dari biopsi jaringannya, menunjukkan proliferasi sel epitel pada jaringan parenkim. Kemudian itu yang gambar paling bawah itu adalah trus patologi dari testis yang tadi diambil, testis sebagian kirinya itu disayat. Kemudian dilihat itu ada kayak, kalau di jurnal itu ditulis ada cendolan berwarna putih dan menunjukkan kalau ada nekrosis di daerah tersebut. Kemudian untuk pembahasannya, saat dilakukan evaluasi seorang reproduksi rutin itu tidak ditemukan ada gejala-gejala dia terkena seminoma. Itu karena evaluasi seorang reproduksi itu dilakukan satu tahun sekali. Jadi 12 bulan sebelumnya itu enggak ada tanda-tanda kalau dia itu seminoma. Nah, kok bisa tiba-tiba setahun berikutnya itu ada seminoma itu diduga karena 10 bulan sebelumnya itu ada luka dan kebengkakan yang ditemukan pada daerah inuminal jiri. Jadi kemungkinan penyebabnya seminoma itu dapat disebabkan oleh trauma mekanis. Itu juga di cross-reference sama di jurnal ini kalau ada badak yang didiagnosis seminoma karena berantem sama badak lain. Kemudian itu di tabelnya ada hasil evaluasi seminoma dilihat dari sebelum dia diagnosi sampai dia selesai dihemi kastrasi itu memang terjadi hasil penurunan kualitas seminnya. Dan itu yang disebabkan oleh pergantian jaringan parenkim normal testis dengan jaringan neoplastik. Mungkin kalau di situ ada yang aneh setelah dikastrasi, malah lebih kecil dari yang seminomanya itu. Kalau di jurnalnya itu dijelaskan juga nggak tahu dia kenapa hasilnya bisa lebih sedikit pada yang seminoma. Tetapi dia menceritakan itu setelah dihemi kastrasi ini, si badak ini tetap bisa membuntingi badak betina yang lainnya. Jadi mungkin kalau menurut dia, dia kan hanya ngambil sampelnya satu. Jadi mungkin kurang menuruti. Untuk kesimpulannya, diagnosis seminoma pada barat hitam selatan ini dapat menggunakan bantuan USG dan juga biopsi jaringan. Serta hemikastrasi merupakan salah satu metode efektif yang dapat dilakukan sebagai penanganan seminoma unilateral. Berikut referensinya. Terima kasih. Kita pernah belajar itu kastrasi ada close dan open, kan? Kalau untuk melakukan hemikastrasi di kasus ini guna metode apa? Kalau di jurnal ini itu hemikastrasinya pakai close. Jadi setelah hemikastrasi itu kan dijahit lukanya. Nah, itu jadi sekitar beberapa minggu itu tetap harus dibius lagi si badak ini buat di buka penjahitannya. Kenapa nggak pakai yang open? Kalau itu dijelaskan ada juga orang yang nyobain hemikastrasi pada badak. Jadi pakai yang metode open. Tetapi resiko buat infeksi sekunderda itu lebih tinggi karena kan lukanya terbuka. Kalau kita waktu bedah itu kan pakai kucing, jadi kayak bisa lebih di ajarin lah. Jangan mainan di pasir, ya di pindah. Ini kan badak kan nggak mungkin dikasih tahu jangan kotor-kotor. Jadi pertimbangannya itu. Makanya pakai metode yang close. Sebentar-sebentar. Ini maksudnya metode open sama close itu bukan lukanya dijahit. Tetapi diding mal diding gitu maksudnya. Chris Tantok. Ini yang mana nih? Karena ada dua metode nih, ditingan-diting. Oh, pakai yang diting dok kalau pegang di situ. Saya kira yang lukanya nggak dijahit. Bukan. Jadi ini tetap open ya. Karena kalau metode yang close itu langsung dua, kanan dan kiri. Karena yang di... Itu kan yang apa? Leher. 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 Leher skrotumnya kan ya. Yang diklaim kan. Kalau ini hanya sebelah. Ini adalah lindung yang terbuka. Karena hanya satu yang bisa hayat. Gitu. Urusan skrotumnya jahit-jahit itu bukan dari open and close metode. Itu ya. ya dok oke bagaimana Daryl oke tak oke dok boleh ditanggap ya